selamat menikmati 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 meja dilap dengan alkohol 70% sebelum sterilisasi ruangan, kemudian sterilisasi ruangan dengan lampu UV selama 12 jam pada ruang gray area ruang penimbangan alat-alat yang hendak digunakan harus disterilisasi terlebih dahulu dengan cara yang sesuai kemudian timbang bahan yang diperlukan selanjutnya ada ruang white area, yang pertama siapkan alat dan bahan yang sudah disterilisasi dengan cara masing-masing didihkan aqua pro injeksi 102 ml, lalu turunkan suhu mencapai 60 derajat celcius timbang NACL 920 mg lalu masukkan ke dalam aqua pro injeksi yang telah dipanaskan di atas penangas air sedikit demi sedikit, lalu diaduk selama 15 menit tambahkan H2O2 0,1% dan dimasak selama 1 jam setelah itu larutan disaring dengan kertas saring lalu lakukan sampai 3 kali penyaringan untuk menjernihkan larutan kemudian filtrasi yang dapat dituang ke dalam wadah yang telah disterilkan bagian atas ditutupi dengan aluminium foil, lalu dilakukan sterilisasi akhir terhadap sediaan dengan autoklaf suhu 121 derajat celcius selama 15 menit langkah selanjutnya etiknya ditempel pada sediaan bersamaan dengan brosur ke dalam kemasan sekunder pada kemasan kita menggunakan wadah botol infus 100 ml etiket berwarna putih dan disertai label harus dengan resep dokter lambang obat keras lambang obat generik dengan signa infus salin NACL 0,9% berikut adalah contoh etiket yang dapat kita gunakan pada kemasan sekunder infus salin NACL 0,9% pengujian yang pertama ada uji fisika pada uji fisika terdapat beberapa uji seperti uji organoleptis yaitu pengujian infus normal salin 0,9% meliputi bau dan warna sediaan selain itu juga diperiksa kelengkapan etiket brosur dan penandaan pada kemasan penetapan pH pengecekan pH larutan dapat dilakukan dengan menggunakan pH meter atau kertas indikator universal uji kejernihan uji kejernihan dilakukan secara visual biasanya dilakukan oleh seseorang yang memeriksa wadah bersih dari luar di bawah penerangan cahaya yang baik dan putih dijalankan dengan suatu aksi memutar harus benar-benar bebas dari partikel kecil yang dapat dilihat dengan mata menurut Legman 2004 uji kebocoran uji kebocoran dilakukan dengan membalikkan botol sediaan infus dengan mulut botol menghadap ke bawah diamati ada tidaknya cairan yang keluar dan menetes dari botol pada pembuatan kecil-kecilan hal ini dapat dilakukan dengan mata tetapi untuk produksi skala besar hal ini tidak mungkin dikerjakan bahan partikulat dalam injeksi bahan partikulat merupakan zat asing tidak larut dan melayang kecuali gelembung gas yang tanpa disengaja ada dalam larutan parenteral pengujian bahan partikulat dibedakan sesuai volume sediaan injeksi seperti yang tercantum pada FI edisi 4 tahun 1995 pengujian yang kedua yaitu evaluasi kimia penetapan kadar pipet sejumlah volume injeksi setara dengan kurang lebih 90 mg natrium klorida masukkan ke dalam wadah dari porselen dan tambahkan 140 ml air dan 1 ml di klorofluoresin LP campur dan titrasi dengan perak nitran 0,1 NLV hingga perak klorida menggumpal dan campuran berwarna merah muda lemah 1 ml perak nitrat 0,1 N setara dengan 5,844 mg NACL pengujian yang ketiga yaitu evaluasi biologi pada evaluasi biologi terdapat 2 uji yaitu uji sterilitas dan uji pirogen uji sterilitas asas larutan uji ditambah media perbenihan inkubasi pada 20 derajat celsius sampai 25 derajat celsius metode uji teknik penyaringan dengan filter membran dibagi menjadi 2 bagian lalu diinkubasi uji pirogen uji pirogen dimaksudkan untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi pengujian meliputi pengukuran kenaikan suhu kelinci setelah penyuntikan larutan uji setelah intravena sekian dari kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati